Intro Hai Taurus selamat datang kembali di channel ini semoga sehat selalu kali ini saya reading energy full moon yang terjadi tanggal 5 Mei 2023 full moon kali ini terjadi di Scorpio untuk Taurus berada di house ke 7 oke energi ini dirasakan 30 hari sebelum 5 Mei dan setelah 5 Mei energinya mulai meredah Taurus energy full moon Taurus energy full moon oke tiga kartu ya kartu pertama observer ada yang sedang kamu amati Taurus kemudian buy the book oke kemudian ada a chain in the wine Taurus energy full moon the tower the moon the full the bottom of the deck knight of pentacles Taurus 30 hari sebelumnya energi kamu fokus pada permohonan permintaan ini bisa saja permintaan kamu atau permohonan kamu atau seseorang yang meminta atau memohon kepada kamu minta sesuatu hal minta hadiah bisa saja atau minta pinjem sesuatu ya dari kamu atau ada proposal yang sedang kamu ajukan ini Taurus dan kamu memantau bagaimana perkembangan proposal ini apakah disetujui atau bagaimana ya tapi ada the tower ya sepertinya ada situasi yang terjadi secara tiba-tiba yang tidak terduga Taurus dan ini membawa dampak kamu ke depannya saya lihat merubah fokus kamu merubah prioritas kamu ya karena full moon kali ini terjadi di house ketujuh maka ini ada kaitannya dengan hubungan pernikahan pasangan, kemitraan atau partnership ya ada seseorang yang kamu amati seseorang yang kamu stalking ya tapi ada kabar tentang seseorang itu yang membuat kamu kaget dan disini ada by the book kamu berfokus pada pengabdian untuk keluarga kamu tidak ingin keluar dari jalur kamu ingin tetap berada pada hal-hal yang benar dan yang seharusnya ya Taurus seperti ya kamu menjadikan orang tua sebagai panutan kamu tetapi disini ada the moon ya ada kaitannya dengan figur ibu ini antara istri dan figur ibu bagi yang belum menikah maka ini ada kaitannya dengan rencana pernikahan kamu siapa pasangan kamu selanjutnya dan figur ibu oke ada kaitannya ada kaitannya pilihan kamu ini mungkin harus cocok dengan figur ibu atau mungkin pasangan kamu ini sedang tidak cocok dengan figur ibu atau kamunya ya kayak ada sesuatu yang gak enak gitu dengan ibu berdua ya bisa saja ini sebagian Taurus karena di energi full moon ini dilematik kamu merasakan karena puncaknya kan di 5 Mei ya maka itu adalah penuntasannya sisa-sisanya kamu rasakan setelah 5 Mei nah di sisa-sisa energi itu kamu merasa berubah haluan tidak lagi berpendapat sama tentang apapun yang selama ini kamu pandang mungkin penilaian kamu mungkin penilaian kamu ke depannya berbeda tentang seseorang ini apalagi ada the fool disini kamu merasa harus membebaskan diri dari prasangka-prasangka dari apa yang selama ini terlalu kamu prioritaskan mungkin kamu merasa ah udah deh ke depan saya gak mau lagi memprioritaskan ini saya mau memprioritaskan itu aja kayaknya saya selama ini terlalu dilema banget terlalu tertekan batin atau bagaimana ya nah ke depan saya lihat kamu disini adanya the fool ya mulai mengikuti perubahan arah jadi kamu tidak menahan-nahan diri kamu nih ya kamu mengikuti apapun yang ditawarkan kepada kamu apapun jalan yang ada di depan kamu kamu ikuti aja nah ke depan kamu akan banyak terhubung dengan hal-hal yang baru orang-orang yang baru perkenalan baru pengalaman-pengalaman baru ya karena kamu berada di satu situasi yang baru ya a change in the wine dan disini ada four rosewood ya ya kamu tidak banyak membantah ya kamu lebih memilih mengalah dengan peristiwa yang terjadi dan tahu rus kalau kamu merasa bersalah terhadap apa yang kamu lakukan yang terkait dengan apa yang saya reading ini jawabannya adalah ini a change in the wine jadi ketika kamu memang berada pada situasi pengalihan fokus ya maka ini bukan keinginan kamu sepenuhnya disini terlihat gambarnya ya kamu mencoba bertahan ya jika kamu mencoba bertahan maka penuh perjuangan tetapi kamu mengikut tetapi jika kamu mengikuti perubahan arah angin ya mengikuti kemana angin berhembus maka itu akan lebih mudah untuk kamu lewati namun adanya the fool disini terlihat hati-hati dalam melakukan sesuatu ya karena sering terjadi kecerobohan ya mungkin ada tindakan yang kamu rasakan terlalu ceroboh sehingga tercipta konflik antara pasangan kamu dengan ibu kamu atau dengan ibu mertua dengan kamu ya jadi situasi ini akan selesai setelah full moon di 5 Mei tapi energi sisanya masih kamu rasakan setelah 5 Mei namun itu adalah pengakhirannya ya jadi kedepannya akan membaik kok ya oke kita lihat taurus pesan untuk taurus ini aja deh ya oke vegetarian cara makan baru memberi kamu lebih banyak energi kesehatan yang lebih baik kejernihan dan kemampuan manifestasi yang lebih kuat ya ini ada kaitannya dengan gaya hidup dan pola makan kamu taurus mungkin kamu perlu memperbaiki pola makan kamu ke depannya gak lebih banyak makan daging tapi lebih banyak makan sayuran ya dan sayuran ini juga kan ada kaitannya dengan feminin ya jadi lebih menggunakan perasaan dan empati atau memang kamu harus lebih memahami bagaimana perempuan bagaimana feminin feminin yang ada di dalam diri kamu itu bagaimana gitu ya ada sisi diri kamu yang butuh untuk dimengerti juga ya jadi ke depannya ada hal-hal yang perlu kamu rubah mengurangi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya oke ada adaptasi juga yang harus kamu lakukan ke depannya taurus saya fikir cukup sampai disini semoga bacaan ini bermanfaat nantikan video selanjutnya jangan lupa di like komen share untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini untuk join membership menonton video eksklusif linknya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini thank you for watching taurus bye bye